Hai Sayram Bu Guru Sayram 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 Miss Siapa lagi nih ya Sayram Parwati Apa kabar Sayram Ada Urmila disini Om Sayram Om Sayram Ada Mira Sartika Om Sayram Dari Medan Om Sayram Ibu Guru Om Sayram Prasan Krishna Sayram Miss Sayram Yanda Apa kabar Sayram 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 Halo Sayram Divya Cantik Miss Saya mau bilang itu Saya punya Ada Previna Dia tidak suka Ini Buka kamera Oh gitu Buka kamera dong Biar Bu Guru bisa lihat Wajah cantiknya Atau gantengnya Gitu loh Hai Divya Halo Miss Hai Wira Citra Sayram 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 Bu Guru Sayram Bu Ayu Mana Adik Mana Radia Gimana Kadia Uh Ada Kesatria Bermaster Sayram Bu Ayu Sayram Siapa namanya Balagina Taba Dari Tabanan Salam Kenal sayang Iya Iya Umurnya berapa nak Tahun Berapa 5 tahun 5 tahun Waduh Hampir sama kayak ibu Tapi ibu tambah 30 Tapi ibu tambah 30 ya Ada 5 nya juga Oke Yang lain mana nih Suaranya Ada Wira Citra Aduh Dimana itu ada background hijau-hijau Sayram Sayram Tuh bener kan Keras kan Halo semangat sekali Hari ini 2 minggu gak ketemu ya Kangen ibu Kangen Sekangen-kangennya Oke 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 Nah Anak-anak hebat Uh Sebentar dulu ibu Melihat ada teman ibu Dulu Di Jogja Kayaknya Itu di belakangnya Yang namanya Sainat Den Pasar Ya itu bener betul Halo Halo Disini Sayram Sayram Satu layar bertiga bu guru Iya Sayram Sayram Salam Halo Sainat Ya Halo Sainat Itu mamanya dulu Itu tuh teman mainnya bu guru tuh Main Main ini Main Main Apa kabar Sayram Apa kabar Main tarik tambang dulu ya Sampai ke klaten Sampai ke klaten mainnya Sairam semua Ada Mandira Dari Den Pasar Ada Prasan Sainat Ada Mira Mira Sai Mira siapa ini Mira Sarti ya Dari mana Dari Medan Dari Medan Dari Medan Oke Oke Nah Aduh Oke Semangat sekali rasanya ini bu guru Lihat semua anak-anak hebat Ya Baba ya Anak-anak Balvikas Indonesia yang luar biasa Nah Hari ini kita mau Bermain Kalau ibu sukanya bilang bermain Dalam bermain kita belajar sesuatu Nah Yang akan dibuatkan oleh Bu Guru Dia Yang luar biasa Dan Bu Guru Ida Bu Guru Ida apa Bu Guru Juminton Bu Guru Ida atau Bu Atau Bu Atau Bu Atau Bu Atau Bu Atau Bu Apa Jum Jum Ini apa Kita diajarin cara membuat jamu-jamuan Mumpung lagi agak-agak ini ya Perlu imun tubuh Yang lebih kuat Tidak Nanti ada yang lebih seru lagi Dan jamu Ya Bu Oh gitu Oke Sip Nah Tadi kita sudah mendengar cerita Cerita tentang apa sih Ada di gua-gua tadi ya Kayaknya ya Coba Ada yang ingetin Ada yang dengar gak tadi Tentang apa sih Cerita Tentang Anak Apa ya Apa ya Bu Guru Orang yang takut sama orang yang suci Apa yang dilakukan orang yang takut Berjapa 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 Lalu apa yang terjadi Lalu apa yang terjadi Lalu apa yang terjadi Lalu apa yang terjadi tadi cerita Lalu apa yang berjapa Ada orang suci Orang suci Orang suci kenapa Muncul Orang suci menyuruh orang takutnya Menghidupkan jotir Menghidupkan jotir Jotir itu apa Cahaya Mencari jaya suci Kenapa penuh cahaya Ya mencari belita kepada Kenapa penuh cahaya Biar tidak Biar tidak Biar tidak Takut lagi Biar tidak gelap Oke Jadi Kita perlu Cahaya Perlu cahaya Perlu makan gak Perlu makan gak Perlu Ya kita perlu cahaya Untuk menghilangkan Rasa Kegelapan Kegelapan Oke Rasa takut Nah oke Apakah melihat cahaya Saja kita jadi berani Apa yang harus kita lakukan lagi Berdoa Berdoa Apa lagi Selain berdoa Apa lagi Tadi Tadi yang orang Takutnya Nama siwa Itu namanya apa Kalau kita Nama serangah Menyebut nama Tuhan Menyebut nama Tuhan Apa lagi Ber Berjapa Berjapa Oke Ada yang pernah Pernah takut banget Misalnya tidur sendirian Terus gelap Karena kalian sudah rata-rata besar Mungkin tidurnya di kamar sendiri Gelap Dan kalian Ingat Babak 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 Atau sairam Sairam Terus kalian jadinya berani Dan akhirnya tertidur pula Sebenarnya gak Ada yang dijadian gitu Belum pernah Oke Nanti dicoba ya Benar gak sih Kita menyebutkan nama Tuhan Kita jadi Tidak takut Nah kalian bisa coba ya Mungkin suatu waktu Kalian pulang sekolah Atau Sekarang masih lebih banyak di rumah ya Melewati jalan yang kata orang Eh disana angker Disana begini Begitu Yang serem deh Dan kalian jadi ingat Oke Sayang Punya nama Tuhan Tuhan lebih kuat Dan kemudian berjabat Dan kemudian berjabat Nanti kalian bisa coba ya Tapi kalau pas Kebetulan lewat Gimana saya Mandira pernah Mandira berani tidur sendirian Tapi Mandira tidak berani tidur gelap-gelap Gitu Oh gitu Nah kalian bisa coba tuh Mandira mungkin Keredupkan sedikit cahayanya Gitu Apa maksudnya lampunya Ya kalau takut Dengan Melakukan Apa tadi Cahaya Nama Japan Ya Japan Nanti Mandira bisa coba ya Bu Guru Mandira punya Lampu Lampu yang Gambar-gambar Bulan sama bintang-bintang Sama matahari Dia sedang Cahayanya sedikit-sedikit Kalau otomatikan lampu Dia keluar Cahayanya Mandira berani Tidur dengan cahaya begitu Berani Oh berani Oke Nanti kalian bisa coba ya Kalian bisa coba Benar gak sih Menyebutkan nama Tuhan itu Dengan yakin ya Percaya Akan menghilangkan Rasa takut kita Nah Kita belajar dari yang sadaka tadi ya Oke Nah Sip Semua hebat Ya Ibu yakin sih Karena Ya mungkin pengalaman ibu Karena ibu sudah 30 tahun lebih tua ya Daripada Daripada Mandira Cepat tadi tuh Nah jadi Nama Tuhan itu Sangat luar biasa gitu loh Buat kehidupan ibu Jadi ketika ibu takut Ibu capek Ibu banyak masalah Nama Tuhan itu Obat bagi ibu Yang membuat ibu jadi lebih kuat lagi Nah kalian masih kecil Kalian mungkin Bisa mencoba untuk hal-hal yang seperti Misalnya gitu Tidur sendiri Gelap Gak berani Oke kita coba Terus mungkin melewati jalan itu Atau mungkin disuruh Mama ke dapur Malam-malam Ngambil sesuatu Gak berani Coba ya Kalian bisa coba Oke Perasaan bisa coba Karena belum pernah Belum pernah pengalaman ya Kalian coba Kalau gelap Kenapa kan Tidak takut Kalau ke dapur Gelap-gelap gitu Oh gitu Hebat dong Udah hebat banget Mungkin yang lain-lain ya Coba ya Coba Ingat selalu Nama Semarang Nama Tuhan Oke Good Anak-anak hebat semua Gak apa-apa Kita belajar ya Kita belajar sama-sama Termasuk ibu Nah Tadi Dari cerita tadi Kalian sudah paham ya Bahwa nama Tuhan itu punya kekuatan yang Luar biasa Nah ibu Sekarang ada beberapa kegiatan ya Yang kita akan Sama-sama nih Kita mau ngomongin Tentang diri kita Ibu punya satu video ya Kita bisa sambil Ini ya Gerak-gerak sedikit Kalau Ini ya Sambil duduk gak apa-apa Gak harus Gak harus berdiri seperti tadi ya Ibu punya satu video Nanti kita bisa ngobrol Barang-barang Ya Video apa ini Dan kalian bisa belajar Kita bisa belajar apa ya Dari video ini Oke Ibu share screen dulu Sudah muncul belum? Sudah 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 yang gak ada awan dan gak ada gunung kalau ibu di area kota jadi jarang melihat gunung ya disini banyak pohon ya ada pohon-pohon kita di kampung banyak pohon ya disini juga ada pohon tapi sedikit banyaknya rumah oke kita dengar ya ini ada aku adalah aku aku adalah aku kita dengarin sama-sama ya ibu play ya dengaran semua gak? atau ada yang putus-putus gak? kedengaran kedengaran dengaran kedengaran 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 aku adalah aku aku hanyalah satu aku adalah aku tak ada yang seperti aku aku sangat penggambang pada diriku karena Tuhan memberi dari rambut sampai kaki tak peduli aku gemuk tak peduli aku kurus aku bersyukur pada Tuhan aku adalah aku aku hanyalah selaku aku aku adalah aku aku tak ada yang seperti aku aku sangat penggambang pada diriku karena Tuhan memberi dari rambut sampai kaki tak peduli tak peduli aku tak peduli aku kecil tak peduli aku aku besar aku bersyukur pada Tuhan aku sangat penggambang pada diriku karena Tuhan memberi dari rambut sampai kaki tak peduli tak peduli rambut keriting tak peduli rambut lurus aku bersyukur pada Tuhan aku bersyukur pada Tuhan aku bersyukur pada Tuhan bu Ayudah adalah bu Ayudah kita semua ada? ada bu Ayudah yang lain disini mungkin? ya atau bu Dia yang lain? oke nah lagu tadi tentang apa ya? ada yang bisa bantu Ibu? bersyukur 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 karena apa? Bersyukur kepada Tuhan terhadap diriku sendiri. Oke, bersyukur. Bersyukur kepada diriku sendiri. Nah, sekarang Ibu mau tanya. Nih, kalian sudah dikasih nih. Wow, ganteng, cantik. Ada rambutnya macam-macam. Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang tinggi, ada yang agak sedikit lebih kecil ya, lebih pendek. Ya, tidak apa-apa. Kalian kan masih masa pertumbuhan bisa tinggi nanti. Nah, Ibu mau tanya. Nah, nih, kalian sudah dikasih semua tangan, kaki, udah luar biasa nih. Terus kata kalian, kita harus bersyukur. Bersyukur. Oke, sekarang Ibu tanya. Bersyukur. Terus gimana dong caranya kita bersyukur terhadap diri kita sendiri? Ada yang bisa banteng? Bersyukur pada dalam tanah. Bersyukur terhadap diri sendiri, kita harus lakukan apa terhadap diri kita sendiri. We not complain about ourselves. Menyayangi diri sendiri. Menyayangi diri sendiri, oke. We not complain about ourselves. Not complain about ourselves. Complain about what? Complain about nothing. Oke, kemudian Oke, complain. The real, the real. Apa yang kita lakukan sehari-hari untuk Sebagai bentuk kita bersyukur terhadap diri kita sendiri? Praying. Praying. Berdoa setiap hari. Oke, good perasaan. Yang lahir mungkin. Manggi. Manggi, oke. 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 Coba Mila, tadi bilang apa Mila? Merawatnya. Merawatnya, gimana cara merawat? Merawat siapa? Minum susu. Minum susu, oke. Mandi. Mandi, oke. Terus apa lagi? Wasap gigi. Wasap gigi, olahraga. Olahraga, selalu panas juga. Mira, Mira bilang apa? Sebentar kita dengar. Mira bilang apa sayang? Lalu bersyukur. Makan sayang. Lalu bersyukur, oke. Olahraga, selalu bersyukur, oke. Makan sayang. Makan sayang. Olahraga. Mandi. Olahraga. Berdoa. Sikat gigi. Terus apa lagi? Ini rambutnya diapain? Rambutnya diapain? Lalu bersyukur. Berjemur. Oke. Iya, ada virusnya. Seraja-raja berjemur. Keramas. Keramas. Rambut keramas. Telinga diapain? Telinga. Makan. Telinga buat mendengar. Ya, buat mendengar. Oke, diapain biar tetap selalu bisa berbuat mendengar? Bersihkan. Bersihkan. Oke, bagus. Badan dimasihkan. Ya. Kalau bukunya panjang diapain? Dipotong. Makan. Makan apa? Makan coklat? Nopatnya. Makan-makanan yang bergisi. Makan-makanan bergisi. Oke, good. Minumnya gimana? Minum air. Makan dua, makan dua. Makan dua. Minum. Oke. Duh, udah hebat banget dah. Jadi semua anak-anak babak ini sudah tahu caranya bersyukur terhadap diri sendiri. Kemudian caranya bersyukur. Ya, caranya bersyukur sudah banyak sekali. Kalian sudah paham ya. Jadi tidak perlu dibilangin sama mama atau bunda. Adik, tolong sikat biji ya. Ya kan? Betul kan? Atau misalnya yang kukunya sudah panjang nih. Hitam-hitam lagi di ujung-ujungnya. Waduh. Jangan sampai dibilangin mama atau papa. Oke. Kalian sudah tahu caranya bersyukur terhadap diri kita sendiri. Dan itu adalah, tadi kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi, memberi ini, ini apa namanya? Tuh. Bu. Bu. Oke, good. Semua paham ya. Jadi tidak perlu diteriakin mama, diteriakin papa. Mari, sekat gigi. Atau bersihin rumah, bersihin kamar. Ini, 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 ini kalau mama-mamanya senang banget nih. Oh, sabar. Tenang, tenang, tenang. Karena semuanya sudah hebat. Sudah tahu caranya bersyukur. Itu adalah wujud kita. Cara kita bersyukur terhadap diri kita sendiri. Menjaga dengan baik. Oke, good. Hebat semua. Sekarang kita mau ke, ada kegiatan lain nih. Sama bu, bu Guru Dia. Bu Guru Dia. Manakah bu Guru Dia? Silahkan bu Guru Dia. Bu Guru mau ngajakin kita main nih. Apa ya bu Guru Dia? Oh, saya iram. Oh, saya iram. Terima kasih, bu Guru Ayam. Saya iram. Apa kabar? Adik-adik semuanya. Baik. Baik, oke. Sekarang. Baik. Baik. Yes. Semua baik ya. Sehat selalu. Dalam lingkungan begawan. Hari ini, bu Guru mau mempersembahkan permainan. Mencari harta karun. Seru nggak? Oh, rey. Yes. Teman-teman, kalau nggak keluar suara, boleh tepuk tangannya seperti ini. Ding-ding-ding-ding-ding. Bisa? Artinya tepuk tangan. Jadi, bu Guru lihat ya. Yeay. Oke. Teman-teman, senang semuanya? Mau bermain harta karun? Senang ya? Senang. Senang. Caranya adalah harta karun itu harus bisa menebarkan kasih kepada seluruh dunia. Bisa? 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 Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Yeay. Terima kasih. Mudah kok caranya. Teman-teman tahu nggak arti kasih sayang itu apa ya? It means you like. 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 Kasih sayang itu like. Senang. Like yourself. Like yourself. Boleh. Love ourselves ya. Nabi. Saling membantu. Saling membantu. Salah satunya. Wow. Dasyat. Luar biasa. Yanda. Terima kasih. Jawabannya. Apa lagi? Siapa yang mau coba? Saling menyayangi. Saling menjalangi. Oke. Thank you, Urmila. Sawa. 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 Oke. Sawa. Betul. Apa lagi? Berbagi. Berbagi. Oh. Tidak perlu bu guru jelaskan. Anak-anak sudah tahu semua ya arti kasih sayang. Berbagi makanan. Berbagi makanan. Iya. Itu salah satunya betul sekali Yanda. Luar biasa. Nah. Nabi. Apa? Memaafkan. Memaafkan. Iya. Memaafkan juga termasuk ya menyebabkan kasih sayang. Nah, sekarang kita mulai saja ya permainannya ya. Begini. Ceritanya kita mencari harta karun itu yang ada di sekitar kita. Sekitar lingkungan rumah maksudnya. Tidak jauh-jauh. Dan bu guru hanya memberi waktu lima menit saja. Bisa? Gampang ya? Bisa. Jadi, yang dicari adalah boleh berbentuk barang, boleh berbentuk apa saja yang dapat mengeksplor rasa kasih sayang kita kepada alam semesta misalnya. Punya tanaman, boleh dengan merawat tanaman. Boleh juga kalau punya misalnya punya anjing kecil. Apa saja pokoknya? Terserah anak-anak ya. Jadi, semuanya bu guru serahkan kepada anak-anak apa saja yang dapat menyebarkan kasih sayang. Misalnya, bu guru saya nggak punya binatang di rumah peliharaan. Terus juga saya tanamannya juga nggak ada. Rumahnya hanya kotak aja gitu misalnya ya. Saya tinggal di apartemen misalnya. Nah, boleh juga teman-teman ambil kayak sapu. Sapu ini apa ya? Oh iya. Saya mau menyebarkan kasih sayang kepada ibu saya, bu guru, dengan cara membantu ibu menyapu. Boleh ya. Nanti, pas saat presentasi, teman-teman bawa barangnya kalau bisa dibawa. Kalau tidak, hanya dengan bercerita kepada bu guru saja. Tapi hanya lima menit untuk mencarinya. Oke, siap. Lima menit. Ukur kasih waktu. Satu, dua, mulai. Yes. Ada lagu ya. Teman-teman boleh sambil bernyanyi. Boleh juga. Ukur kasih waktu pokoknya lima menit. Terima kasih, Kak Oge. Silahkan mencari apa-apa saja barang yang bisa menebar kasih sayang. Ayo, silahkan teman-teman. Oh, let it show. And don't let yourself frown. Just try to keep smiling. Smile, smile, smile. Just keep on smiling. Smile, smile, smile. The world will smile. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wow, kayaknya semuanya sudah siap-siap ya. Oke. Kita sudahi dulu lagunya. Sekarang saatnya teman-teman bercerita kepada Bu Guru. Kasih sayang apa yang sudah teman-teman berikan melalui permainan ini ya. Oke. Apapun yang ada, semuanya dasyat luar biasa. Sekarang Bu Guru, siapa ya? Yang mau duluan ya, mempresentasikan ya. Oke. Fani, silakan Fani. Fani, silakan Fani. Kiti. Hai Fani. Om Sairam. Wow, Fani punya kucing dia teman-teman. Ya, silakan. Fani punya kucing dia teman-teman. Fani punya kucing, namanya Kiti. Oh, Kiti. Cantik sekali namanya ya. Oke. Dia sudah jinak kan. Sudah jinak ya? Tidak kuras-kuras ya. Terus Fani menyebarkan kasihnya dengan cara apa? Bu Guru, Gak. Gak Raba punya angin, Bu Guru. Bentar ya, Gak Raba ya. Satu-satu dulu ya. Nanti Bu Guru panggil namanya. Oke. Setelah ini. Habis, Kak Fani. Gak Raba. Sip. Yes. Oke. Fani, dengan cara apa? Fani memberikan kasih sayang kepada ciptaan Tuhan ini? Memberikan makan. Oh, memberi makan. Yes. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya untuk Kak Fani. Terima kasih Kak Fani ya. Luar biasa. Ya, sekarang Gak Raba. Silakan Gak Raba. Dibuka mic-nya. Gak Raba punya anjing. Namanya siapa anak? Oscar. Wow, Oscar. Keren banget ya. Kayak nama piala. Oke. Oscar, sukanya apa? Yuk. Makanan anjing sama mainan. Wow. Iya. Terus? Biasanya? Biasanya buruk. Coba lihat. Biasanya dikeluarin. Dia suka lari-lari. Oh, suka lari. Gesit ya. Garu-garu-garu-garu. Mungkin ada kutu ya. Tapi suka dimandiin. Oh, gatel aja. Karena Gak Raba pasti anjingnya juga suka dimandiin ya. Luar biasa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Gak Raba. Oke. Luar biasa. Sudah menebarkan kasih kepada makhluk lain. Yes. Binatang. Kesayangannya. Siapa lagi setelah ini? Bu Guru, Mandira kemarin punya itik. Itiknya dia terus ribut karena suka makan. Oh, Mandira memelihara itik ya. Siapa namanya itiknya? Belum ada nama? Nggak ada. Oke. Si itik aja kita panggil si itik. Oke. Si itik, bagaimana cara Indira menebarkan kasih sayang kepada si itik itu? Mandira beri makan. Ini sama sentrat. Tapi bebeknya dia suka makan sentrat sampai habis. Makan apa? Tempra? Sentrat. Oh, maaf Bu Guru. Nggak tahu. Sentrat. Oke. Kok kayak nama pupuk ya? Oh, gitu ya. Suka makan sentrat. Makanan Bu Guru. Makanan. Oke, maaf Bu Guru nggak tahu. Berarti itu itiknya vegetarian kan ya? Iya. Oke. Makanan Bu Guru. Yes. Mandira sekarang tidak punya itik karena waktu ini sudah memelihara. Oh, gitu. Lalu diganti apa? Memelihara apa? Utu nggak boleh memelihara itik soalnya ribut itiknya, tetangganya sampai nggak bisa. Tidur. Oh, bunyi-bunyi terus picit gitu ya? Makanya berisik ya? Iya. Oh, gitu. Baiklah. Nggak apa-apa ya. Yang penting, Mandira sudah mendebar kasih sayang kepada makhluk lain, ciptaan Tuhan. Yeay, tepuk tangan untuk Mandira. Oke. Siapa lagi ya setelah ini? Sainat Bu Guru. Oke, Sainat. Silakan, Sainat. Apa kabar? Wah, Sainat bawa apa itu ya? Sainat. Tanaman. Oh, tanaman Bu Guru lihat. Luar biasa, Sainat. Bagaimana cara merawatnya, Sainat? Coba boleh cerita sedikit sama teman-teman? Menyiramnya. Itu menunjukkan kasih sayang-sayang kalau minyiram. Dengan menyiram adalah salah satu cara Sainat memberi kasih sayang kepada tanaman. Oh, luar biasa. Tepuk tangan untuk Sainat. Yeay. Siapa lagi yang berani mau bicara di sini? Oke, Prasan silakan. Prasan dulu ya, Yanda. Oke. Sama Yanda. Ya, Prasan bawa apa itu ya? Bawah laut. Oh, ada cerita. Bawa buku cerita ya. Coba dikerasin dulu. Buka dulu mute. Mute-nya. Yes. Dunia bawah laut. Sebenarnya, saya berkongsi kasih sayang dengan itu. Lihat, karena saya tidak makan ikan. Baiklah. That's great. Teman-teman, Prasan ini dia menyebarkan kasih sayang kepada ikan dengan cara dia tidak memakan ikan. Wow, luar biasa ya. Sip. Tepuk tangan. Terima kasih banyak. Prasan luar biasa. Prasan vegetarian ya. Ya, Mandira. Mandira punya bunga, bunga mawar, dua, sama bunga krisan, bunga dahli ya. Mandira memberi pupuk, menanam, dan mengiramnya supaya tidak kering. Iya, luar biasa. Berarti Mandira, karena tidak ada itiknya, kemudian sekarang Mandira juga merawat tanaman ya dengan baik ya. Oke, luar biasa. Dengan memberi pupuk, mengiram, dan menanam. Terima kasih sudah menghijaukan dunia ini dengan luar biasa. Nah, terima kasih ya Mandira. Oke, sekarang. Yanda, silakan. Mic-nya dibuka dulu, sayang. Belum. Diklik yang merah ini. Di bawah. Ya, lagi pulang lagi. Yes. Oke, silakan. Saya tak bisa nyetak, ibu guru. Nggak apa-apa sekarang aja ya. Yanda. Saya punya tanaman bawang. Bawang. Oh, great. Saya kasih pupuk. Biar dia bisa hidup selalu. Saya kasih pupuk. Dan menyiramnya. Wow. Hebat. Luar biasa. Itu tandanya. Yanda sudah menyayangi tanaman itu ya. Tanaman bawang. Saya juga bisa membantu ibunya untuk membuat bumbu. Oh, netop basa. Wow. Luar biasa. Tepuk tangan. Iya, setelah. Teman-teman. Yanda baik banget ya. Setelah dia tanam, kemudian dia ini juga mamahnya pas saat masak, dibantu juga. Jadi dia menyebarkan kasih tidak hanya kepada tanaman, tetapi juga kepada orang tuanya. Bawang itu dimasak. Yeay, luar biasa. Hebat, Yanda. Terima kasih ya. Safe, Yanda. Luar biasa. Safe cilik. Oke, siapa lagi? Parwati. Silakan, Parwati. Saya punya sapu, bu guru. Wow. Yes. Kemudian sapunya dibikin buat apa, sayang? Setiap pagi, saya bantu ibu nyapu halaman. Buah, luar biasa. Rajin sekali, Parwati. Terima kasih. Sudah membantu ibu. Terus, ada lagi? Membasikan tempat tidur. Wow. Benar. Seperti di lagu ya. Bangun tidur, ku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Abis mandi, ku tolong ibu. Tolong apa? Membasikan tempat tidur, ku. Betul. Terima kasih, Parwati. Sudah menjadi anak rajin. Dan bisa menyayangi orang tua. Yes. Bu guru. Siapa lagi yang mau? Bu guru. Yes, mandira. Mandira. Kemarin malam, mandira menyapu tempat tidur agar tidak kotor. Mandira. Bagus. Oke. Terima kasih, Mandira. Mandira, sekarang kasih giliran teman lainnya yang bicara. Oke. Siapa yang belum ya? Oke. Ini putih. Bukan namanya ya? Anda Komasan Jaya. Siapa? Oh, nama-nama ya. Komasan Jaya. Komasan Jaya. Maaf ya, disumurannya tulisannya. Nama ibunya. Oke. Komasan Jaya, silahkan. Belum diganti. Komasan Jaya, silahkan. Komasan Jaya, silahkan. Ini apa? Ini seekor sapi. Dan saya, setiap pagi dan sore, mengasih makan bersama ayah saya. Hebat sekali ya, teman-teman. Ini ada yang punya sapi loh. Dia bantu bapaknya. Dia merawat sapi ya. Wow, luar biasa. Terima kasih ya. Sudah merawat bersama ayah di rumah. Menebar kasih sayang kepada makhluk lain dan ayah juga. Ya, Wira dan Citra sekarang. Silahkan. Sayangi hewan kita, namanya Kura-Kura. Wow, Kura-Kura. Siapa namanya? Ya, namanya Kura-Kura. Oh, berarti namanya Kura-Kura. Baiklah. Maafin Bu Guru ya, Bu Guru Akira. Punya Kura-Kura, tapi belum ada namanya. Oh, cemih si cowok. Oh, cowok. Oke. Terus, bagaimana caranya menebar kasih kepada Kura-Kura? Ini cewek. Ini cewek, Bu Guru. Oh, itu cewek. Ya, maaf. Bu Guru salah. Ada cowok, ada cewek, Bu Guru. Oh, ada dua. Oh, luar biasa. Kemudian, bagaimana menebar kasih kepada Kura-Kura? Wira sama Citra berbuat apa sama buat Kura-Kura itu? Kasih makan. Terus kita mandi pakai air, terus kita kasih sayang. Wow, luar biasa. Selain dikasih makan, dimandiin juga. Kemudian memberikan kasih sayang. Wui, luar biasa. Wira dan Citra, terima kasih ya. Siapa lagi habis itu? Saya, Bu Guru. Oke, Diva, silakan. Diva dari Kendari. Saya punya kemoceng. Oh, punya kemoceng. Untuk apa, sayang? Untuk membantu Ibu membersihkan halaman. Oh, luar biasa. Oh, membersihkan halaman. Oh, membersihkan kaca ya. Baik, terima kasih banyak, Diva. Sudah membantu Ibu. Siapa lagi yang belum di sini ya? Ada Jiyo ya, Bu Guru. Lihat ya, Jiyo ya. Mahe, Bu Guru. Mahe, Bu Guru. Mahe, silakan. Mahe punya canang. Mahe punya apa? Canang. Canang. Coba kasih tunjuk, Bu Guru. Oh, enggak kelihatan. Ya, masih tunjuk. Masih tunjuk canangnya. Masih tunjuk, sayang. Coba lihat canangnya. Ini, ini. Biasanya. 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 Mahe ini membantu Ibu membuat canang. Oke. Yes. Terima kasih, Mahe. Siapa lagi ya? Abisek Kalinggam. Silakan, Abisek. Punya sapi juga. Punya apa? Punya sapu. Kata karunnya sapu. Oke. Untuk apa, sayang? Untuk bantu Ibu. Untuk bantu Ibu. Bantu Ibu. Bikin apa? Menyapu. Oh, luar biasa. Tanaman. Oh, iya. Kemudian menyiram tanaman juga ya. Yes. Tanaman. Oh, banyak sekali yang dibuat ya. Terima kasih, Abisek. Siapa lagi ya setelah itu? Dema ya? Dema belum ya? Oke. Dema, silakan. Cantik. Dema punya. Dema punya. Punya apa? Tanaman ya? Oh, tanaman mahal itu ya. Oke. Luar biasa. Siapa ini ya? Tanaman. Disiram. Di apa, sayang? Disiram. Oh, disiram. Oke. Yes. Thank you. Terima kasih banyak. Siapa yang belum ya? Di sini sudah semua ya? Mila, Bu. Mila, Miss. Mila, Miss. Mila, Miss. Divya belum, Divya. Mila, Mila. Oke, Mila. Silakan. Siapa mau duluan? Joti juga. Joti. Ya. Dibuka. Oke, Joti duluan ya. Sudah dibuka mic-nya. Silakan, Joti. Joti punya harta karun apa ya di rumah? Mainan truk. Napi? Truk. Oh, mainan truk. Oh, untuk apa, sayang? Untuk menyebarkan kasih sayang sama adik. Oh, benar. Oh, luar biasa. Jadi, Joti itu punya mainan truk supaya adiknya bisa bermain dengan truk itu. Wow, sayang adik ya. Sip, luar biasa. Itu mainan rama. Siapa namanya adiknya rama ya? Dewa rama. Oh, dewa rama. Salam dari buku rurutnya ya. Salam kenal. Oke, sekarang Mira. Boleh, Mira mau bicara? Mira punya napi. Punya apa? Buku. Oh, buku. Ya. Anda punya buku. Bolehkah Anda beritahu saya untuk apa itu? Buku? Boleh baca untuk saya. Oh, Anda baca setiap hari untuk Anda. Apa yang baca buku? Oh, mother and father. Oke, luar biasa. Teman-teman, Mira punya buku bercerita tentang ayah dan bunda. Jadi, dari situ ia menemukan bagaimana cara menyayangi orang tua melalui buku. Wow, luar biasa. Happy literasi dunia. Literasi days. Oh, di sini ada yang raise hand. Resi Ani Cantik. Oke, silakan Resi. Ini Mila namanya. Oh, Mila namanya. Ya, itu nama anak mamanya. Mana dia? Mila. Silakan, Mila. Mau cerita apa sama buku guru? Sama teman-teman juga? Mila punya ini, bu. Apa sayang, itu? Minyak. Minyak. Oh, minyak kayu putih. Untuk apa sayang, kira-kira? Harta karun itu? Untuk bijitin bunda. Wow, luar biasa. Mau dong buku guru juga. Teman-teman, Mila ini rajin sekali loh. Sayang banget sama ibunya. Udah tahu ibunya rajin di rumah, beres-beres, capek kan? Habis itu, Mila dengan baik hati, dia mau memijitkan orang tuanya. Wow, ide yang bagus. Luar biasa. Terima kasih, Urbila. Cantik. Dasyat. Siapa lagi ya? Yang belum ya? Sudah semua ya? Ini ada Mahes Triwidya nih. Mahes ya, baru nih ya. Mahes Triwidya. Mahes Triwidya. Oke, silahkan di-unmute. Yes. Divya, you have something else to tell to us? Nothing. Nothing? You don't have any treasures on your home? For spread the love, please tell me. Just one, it's okay. I don't know what you want. Oke. Belum mau ya? Tidak apa-apa. Maybe you have smile, bu guru. Oh iya, yang pentingnya sudah senyum. Spread the love, give the smile. Oh, luar biasa. Mahes Tri, sekarang. Eh, siapa ini? Mahes Triwidya. Ya, Mahes Triwidya. Silahkan. Tinggal satu ini. Mau bicara? Mau berbagi? Belum ya? Oke, tidak apa-apa. Yes, teman-teman. Sekarang luah sudah semua ya menjawab ya. Sudah semua punya harta karun di rumah. Luar biasa. Coba kita kasih aplaus semua teman-teman yang sudah mempresentasikan tadi. Kasih sayangnya. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Sudah bermain bersama. Menginspirasi teman-teman yang lain. Yes. Sekarang sudah selesai. Kita bermain mencari harta karun. Harta karun kasih sayang adalah yang terbesar. Begawannya. Karena dengan kasih sayang, kita dapat langsung menuju Tuhan. Melewat jalan tol. Langsung. Yes. Sekarang bu Guru kembalikan kepada bu Guru Ayu. Bu Guru Ayu. Oke. Makasih bu Guru Diyah, Ratna dari Denpasar. Luar biasa ya. Ternyata di sekeliling kita banyak sekali harta karun. Dari sapi yang paling gede ya tadi. Sampai yang paling kecil kura-kura. Dan juga taneman-taneman ya. Hebat sekali. Jadi, kembali lagi. Gimana cara kita menjaga harta karun? Adalah tentu merawatnya ya. Kalau binatang-binatang itu perlu dirawat, dikasih-kasih sayang. Bukan kasih sayang aja. Makan sama minum juga ya. Bu Guru, kapan lagi berkas Bu Guru? Kenapa sayang? Kapan lagi berkas lagi Bu Guru? Kapan lagi? Wah, setiap hari. Boleh. Bapak, setiap saatnya Bu Guru ngecantik sekali. Aduh. Bu Guru langsung keringetan nih. Iya, semua juga cantik, hebat, pintar, ganteng. Waduh. Ya, enggak. Begini aja dia udah ganteng banget kelihatannya. Apalagi senyum. Oke. Nah. Hebat semuanya. Kita ternyata punya harta karun di sekitar kita. Dan bisa kita gunakan itu untuk membantu orang tua kita. Bikin senang adik. Bikin rumah sehat. Bersih. Bikin tanaman happy. Disiram sama binatang-binatang. Banyak ya. Dan kita perlu menjaganya. Sip. Terima kasih semua. Semua luar biasa. Sudah pinter. Sudah tahu caranya menjaga harta karun. Karunia pegawan kepada kita ya. Nah, sekarang kita mau membuat. Apa ya? Ibu denger sih. Seru banget. Dimana Bu? Bu Guru Ida atau Bu Guru Jumintan? Satu mau buat jamu ya Bu Guru ya. Sama Bu Guru Jumintan ngomongnya agak begini-begini nih. Buat jamu. Ayo Bu Guru. Bikin jamu. Silahkan Bu Guru. Terima kasih Bu Ayu. Halo semuanya. Semuanya pasti happy ya. Dari tadi tuh. Sudah bergerak. Kemudian mencari harta karun. Kemudian bercerita tentang bagaimana kita bisa menjelaskan kasih sayang kita terhadap apa yang ada di sekitar kita. Nah, kaitannya seperti itu. Sekarang panggil aja Bu Jumintan ya. Mpok Jum mau ngajakin nih. Bikin yang namanya rumah bersyukur. Iya, nggak ada ini. Nah, rumah bersyukur itu apa ya? Gitu kan. Nah, sekarang sebelum kita mau bikin rumah bersyukur. Kira-kira di sekitar rumah apa nih yang bisa diambil boleh? Mau kalender bekas? Boleh. Kemudian ada karton atau kardus bekas? Boleh. Kertas warna-warni? Boleh. Kemudian atau kertas bekas? Boleh. Apa saja? Apa yang bisa kalian dapat? Tau. Saat ini juga di sekitar kalian segera diambil. Nah, gitu ya. Oke, sudah? Boleh cari dulu bahan-bahannya? Apa yang diperoleh di sekitar kita? Boleh. Nanti baru kita pikirkan bagaimana cara membuatnya. Kayak sudah. Nyari dari tadi Bu Guru. Wih, hebat. Sudah-sudah semua ya. Oke, boleh itu kardus juga boleh. Nah, nanti kita mau bikin... Ini buahnya Bu Guru. Boleh. Boleh sekali. Iya. Oh, itu hasil karya. Mau dipakai? Enggak sayang? Oh, dibaliknya kali ya? Enggak apa, Bu Guru. Oh, enggak apa-apa. Nanti dibaliknya ditulisin ya. Oke, dibaliknya buat kita nulis nanti ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang bagi yang belum masih ditunggu, silahkan cari apa yang ada. Mau kaleng boleh, mau box boleh, apa saja. Yang ada di sekitar kita yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Guru, saya sudah. Oke, sudah. Hebat. Sudah semua ya kayaknya ya? Nah, sudah, nanti kalau kita mau bikin bentuk rumah bersyukur, di mana kalau Mpok Jum bikinnya dari kardus bekas nih. Jadi kardus bekas yang nanti kita potong bentuknya kayak rumah, kemudian di dalamnya ditempel pakai kertas bekas, boleh. Nanti kita bikin sama-sama. Atau mau dari kalender bekas, kita kan bentuknya seperti kalender duduk, kalender duduk bekas gitu. Nah, itu kan bentuknya bisa kayak rumah tuh. Nanti tinggal ada kertas nggak kepakai, boleh kita tempel di sini. Kemudian nanti untuk kita tulis rasa bersyukur kita setiap hari. Ya, gitu, boleh. Mau apa saja. Anak-anak boleh kreatif, boleh. Mau nanti box. Nah, itu perasan sudah bawa box. Nanti boxnya bisa itu. Di gambar rumah, sekalilingnya di gambar rumah gitu, boleh. Nanti di dalamnya kita buat kertas atau seperti buku atau apa gitu. Kertas boleh. Untuk kita tulis setiap hari, rasa bersyukur kita diletakkan di dalam box itu. Gitu. Seru nggak? Oke, sekarang boleh kita bekerja. Kita bekerja bersama-sama, didampingi sama musiknya Bu Ayu ya? Ada yang? Bu Oke. Bu Oke mana Bu Oke? Boleh, dibentuk apa saja boleh nak, boleh. Sainat boleh, mau dibentuk apa itu boleh. Itu dari box susu ya? Yes. Ya, boleh. Iya sayang? Ya, saya mau bilang itu saya sedikit terlambat karena saya masih ambil. Karena saya punya kakak ada, dia di sini. Dia juga di kelas dua. Oh, oke. Dia di kelas dua. Saya harus ambil sama dia, karena dia juga dapat kalantar. Oh gitu. Oke. Sampai sedikit lama. Ya, no problem, no problem. Kita belum start, kita belum start. Sudah dapat bahannya nak? Iya. Ya. Saya ini ada ini dan ini. Tidak ada apa. Oh iya, iya kok. Itu bisa dipakai. Bisa, bisa. Bisa dipakai. Oke. Bisa. Oke. Oke. Nanti, ya ini ada musiknya. Boleh dipotong. Bentuknya bebas. Anak-anak mau berkreasi seperti apa. Kita berkreasi bersama orang tua, ya. Kalau ada hal-hal yang membahayakan. Pakai gului. Take a Here. Bisa. Bisa. Video. Ya anak-anak kita sudah mulai ya sayang Kita coba membuat satu bentuk Apa ya kayak rumah gitu ya Dengan apa yang ada di sekitar kalian Bisa kalian hias-hias ya Pilih hias ya Yang tertanya boleh ya Amin ya Smile, smile, smile The world will smile alone Smile, smile, smile Just keep on smiling Smile, smile, smile The world will smile alone When you are upset Don't let it show And don't let yourself frown Just try to keep smiling Smile, smile, smile Just keep on smiling Smile, smile, smile The world will smile alone Don't let it cry And the world feels so blue Don't let it cry Ya, coba kalau biar punya ada gambaran Saya share screen yang PPT kali ya Beberapa bisa punya gambaran Buat bagaimana cara gambarnya ya Jadi supaya bisa dilihat sama teman-teman Adek-ade semuanya Kelihatan nggak? Belum Nah, ini hanya sebagai contoh aja ya Nanti ini sebagai contoh Rumah bersyukur yang akan kita bentuk Boleh dari kertas bekas Boleh nanti dibentuk Kemudian Atau ada kardus Atau kertas biasa seperti buku juga boleh Bekas-bekas buku juga boleh ya Nah, contohnya seperti ini Ini yang simple Yang gampang Bisa seperti itu Dibentuk rumah Gambar rumahnya seperti itu Kalau ada box Berarti nanti boxnya dihias Gambar rumah aja depannya Digambar aja Di boxnya itu Gambar rumah Nanti Kertasnya dimasukin ke dalam box Juga bisa Ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah bisa dikerjakan ya Nanti kalau ada yang susah menggunting Seperti menggunting Kemudian Atau mengelem Butuh bantuan Bisa Minta tolong Yang di rumah Ayah, bunda, atau kakak Gitu ya Gitu ceritanya Jadi ini biar terpasang aja Atau gimana nih? Biar ada gambaran gitu Ya Tetap aja gak apa-apa Saya share musik ya Sambil kita Ini ada gambarnya Ibu Kita sambil dengan musik ya Ya Oke Siap Makasih Ibu Ibu play aja Oke Terima kasih. 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 pisau, cutter gunting hati-hati ya sayang ya bila perlu minta bantuan orang dewasa ya mama atau papa karena itu tajam dan perlu sangat hati-hati memakainya ya guru ya sayang guru nanti saya praba kirim ke grup pabilkas terima kasih bu guru sama bu guru masih dekat waktunya bu guru ya boleh silahkan sayang boleh tulis yes oke sambil kita dengar musik lagi ya oke kedengaran gak ya bu guru anak-anak enak gak denger oh gak denger ya gak ada gak ada suara kenapa ya oh saya oke bu guru gak kenapa langsung kirim ke babi kas ya udah ditulit belum kata-kata bersyukurnya bu guru Gepraba langsung kirim ke babi kas ya baiklah terima kasih Gepraba terima kasih hebat Gepraba 5 menit lagi nih dikasih tau nanti kirim foto kalian memegang karya kalian ya plus smile alias senyum oke kirimnya ke mana bu murul itu siapa ke ini orang tuanya kita punya grup Sai Balvi Kas Indonesia grup WA mama atau papanya ada disitu gak ya sayangnya grup Balvi Kas ya nak ya Balvi Kas namanya Sai Balvi Kas Indonesia kalau enggak mungkin kirim ke bu guru bu guru Balvi Kasnya ya ya bisa di Sai Balvi Kas dan Pasar Sai Balvi Kas saya ada gitu oh ya kalau ada disitu aja ya wah itu merah Mira sudah udah jadi ya gambarnya ya tuh punya Mpok Jum udah jadi punya Bu Ayu udah jadi bendera berbendera gitu nanti ditulis gitu kayak bu kalau Mpok Jum boleh boleh apa Wira apa Wira bisa kayak gitu ya oh ditekuk kardusnya atau kertasnya jadi bisa jadi dikampel menjadi warna menjadi warna menikah dulu sama itu dari kardus ini kan mah dari kardus ini terus mama tempel ya boleh ditempel boleh juga boleh pakai kertas kita gambar iya nanti kasih-sasih wah waktunya udah mau habis ya 50 detik teman-teman siap-siap kita mau landing gak apa-apa ya nanti nanti dilanjutkan lagi ya kalian masih liburan kan dilanjutkan lagi ya supaya aktivitas sip luar biasa semuanya semangat bye sampai jumpa di room utama jumpa lagi boleh di lift kita ini langsung otomatis ya ini break room bu guru nanti nanti kita ada rati oke kita lift room dulu nih lift room ke break room lift lift ndح ndah 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 ndah